Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Om Peng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Dengan materi eksponen Untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan belajar materi eksponen Nah sebelumnya teman-teman mesti tahu dulu Sifat-sifat dasar dari eksponen Nah disini sudah kita rangkum Beberapa sifat dasar dari eksponen ya Om Peng harapkan teman-teman segera hafalkan Dan pahami sifat-sifat dasar dari eksponen Agar supaya nantinya teman-teman lebih mudah Dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan eksponen Nah kalau teman-teman sudah paham Dengan sifat-sifat dasar eksponen Kita langsung saja masuk ke contoh soal Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 ditambah 3 pangkat X sama dengan 10 Nah sekarang 3 pangkat X plus 2 ini boleh kita tulis menjadi 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2 ya Ditambah dengan 3 pangkat X sama dengan 10 Nah sekarang 3 X dikali dengan 3 pangkat 2 ya 3 pangkat 2 ditambah dengan 3 X Artinya ini kita tambah dengan 1 ya Sama dengan 10 Sekarang 3 pangkat X 3 pangkat 2 ini kan hasilnya adalah 9 ya Maka 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10 Sama dengan 10 Jadi 3 X sama dengan 10 dibagi 10 Hasilnya adalah 1 ya 3 pangkat X sama dengan Nah angka berapa? Kalau kita pangkatkan 0 hasilnya adalah 1 Jadi 3 pangkat 0 ya Karena 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1 Nah karena bilangan pokoknya sudah sama Maka angka 3 nya boleh kita coret Maka sekarang X nya sama dengan 0 Jadi nilai X yang memenuhi persamaan di atas itu adalah 0 ya Tentukan nilai dari 2 pangkat 5 Dikurang 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 2 Nah sekarang teman-teman perhatikan 2 pangkat 5 2 pangkat 5 ini boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 2 Dikali dengan 2 pangkat 3 ya Karena kalau dia dikali Maka pangkatnya ditambahkan Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3 Ini sama saja dengan 2 pangkat 5 ya Kemudian dikurangi dengan 2 pangkat 7 Nah 2 pangkat 7 ini boleh kita tulis menjadi 2 pangkat 2 Dikali dengan 2 pangkat 5 ya Nah kemudian ini kita bagi dengan 2 pangkat 2 Nah sekarang 2 pangkat 2 nya ini kita keluarkan ya 2 pangkat 2 kita kalikan dengan 2 pangkat 3 Kemudian dikurang dengan 2 pangkat 2 nya Dikali dengan 2 pangkat 5 Artinya dikurang dengan 2 pangkat 5 ya Dibagi dengan 2 pangkat 2 Nah sekarang 2 pangkat 2 nya ini boleh kita coret Jadi sekarang 2 pangkat 3 Dikurang dengan 2 pangkat 5 Nah 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8 Dikurang dengan 2 pangkat 5 ini hasilnya adalah 32 8 dikurang 32 hasilnya adalah min 24 Nilai x yang memenuhi 2 pangkat x dibagi dengan 4 pangkat x plus 2 Sama dengan 16 dikali 4 pangkat x adalah Nah sekarang teman-teman perhatikan 2 pangkat x dibagi dengan 4 pangkat x plus 2 Nah angka 4 nya ini boleh kita tulis 2 pangkat 2 ya Karena 2 pangkat 2 hasilnya kan 4 ya Kemudian kita pangkatkan dengan 8 plus 2 Sama dengan Nah angka 16 nya ini boleh juga kita tulis menjadi 2 pangkat 4 ya Karena 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 Dikali dengan 2 pangkat 2 ya Karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 Kemudian kita pangkatkan dengan x Nah sekarang 2 pangkat x dibagi dengan Nah kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi Artinya pangkatnya kita kalikan ya Maka 2 pangkat 2 dikali x hasilnya adalah 2x Dikali 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 4 ya Maka pangkatnya 2x plus 4 Sama dengan 2 pangkat 4 dikali dengan Nah bilang berpangkat kemudian kita pangkatkan lagi Artinya pangkatnya kita kalikan 2 dikali 2 dikali x hasilnya adalah 2x Kemudian sekarang 2 pangkat x Dibagi dengan 2 pangkat 2x plus 4 Sama dengan Nah kalau dia dikali Maka artinya pangkatnya kita tambahkan ya Maka 2 pangkat 4 ditambah dengan 2x Nah 4 ditambah 2x ini sama saja dengan 2x ditambah 4 ya Maka sekarang kita kalikan silang 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2x plus 4 kuadrat ya Karena sama ya Maka sekarang menjadi 2 pangkat x sama dengan 2 Bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi Artinya pangkatnya kita kalikan ya 2x dikali 2 hasilnya adalah 4x Ditambah 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 Nah karena sekarang bilangan pokoknya sudah sama Maka bilangan pokoknya boleh kita coret ya Maka sekarang tinggal x sama dengan 4x ditambah 8 4x nya kita pindahkan ke ruas kiri Maka menjadi 3 Min 3x ya Min 3x sama dengan 8 Maka nilai x nya yaitu 8 dibagi dengan min 3 Atau x sama dengan min 8 per 3 Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih